Sekjen PDIP Hasto Fristianto menyebut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjadi legitimasi penetapan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran memang menjadi masalah yang serius. Hal itu disampaikan Hasto menanggapi sanksi peringatan keras terakhir yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU Hashim Asyari dan enam komisioner KPU lainnya oleh DKPP pada Senin 5 Februari 2024. Diketahui, Hashim dianggap melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Raka Bumi Raka sebagai ceron wakil presiden tanpa mengubah syarat usia minimum Capres-Cawapres pada Peraturan KPU No. 19 tahun 2023 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 garis miring PUU-XXI garis miring 2023. Putusan dari DKPP menjadi legalitas dan legitimasi bahwa penetapan pasangan Kepres-Cawapres yang memang memiliki suatu persoalan yang serius. Hasto mengatakan putusan DKPP semakin membuktikan kekuatan moral atau moral force yang sudah diperkuat dengan kekuatan hukum. Menurutnya, DKPP sebagai lembaga yang punya kewenangan terhadap pelanggaran-pelanggaran etik, keputusannya tidak boleh dianggap main-main, sebab pelanggaran itu sangat serius. Hasto melanjutkan, hal ini juga menunjukkan pemilu 2024 ketika sejak awal terjadi manipulasi di Mahkamah Konstitusi menjadi beban pemilu ke depan. Sebab, Hasto mengatakan baru pada pemilu kali ini ada Cawapres yang terafiliasi dengan pemimpin nasional dalam hal ini adalah Presiden Jokowi Dodok. Seperti diketahui, Kibran adalah putra sulung dari Presiden Jokowi. Hasto juga meminta agar keputusan DKPP menjadi pengingat kepada KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ia juga meminta agar penyelenggara pemilu bertindak dengan adil, merdeka, independen, dan jujur, serta mampu menghadapi berbagai tekanan dari pihak manapun. Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hashim Asyari. Hashim Asyari dianggap melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres tanpa mengubah syarat usia minimum Capres-Cawapres pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU-XXI garis miring 2023. Selain Hashim, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada enam komisioner KPU lainnya. Terima kasih telah menonton!